selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami artis cantik asal Indonesia, Fujiyanti Utami ikut bersinar di acara penghargaan artis pendatang baru terpopuler adik ipar mendiang Vanessa Angel ini berhasil membawa pulang satu piala meski dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori artis pendatang baru terpopuler Asian Award 2022 kekasih Tarik Halilintar ini tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung dilansir dari akun pribadinya pada selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 bukan hanya Fujiyanti Utami, sederet artis Asia lainnya ikut karena dia masih merasa belum pantas mendapatkannya sebelumnya, Fuji mendapatkan penghargaan dari TikTok Award 2022 dalam kategori populer creator of the year bersyukur atas kemenangannya saat berdiri di panggung Fujiyanti Utami tak lupa berterima kasih kepada Allah SWT keluarga, partner, dan manajernya saya berterima kasih kepada Allah yang mahasat buat kedua orang tua saya yang di surga udah bibi dan Kak Vanes dan tidak lupa untuk jagoan dan penyemangat saya Galar Sky dan orang yang selalu mendukung saya partner saya, manajer-manajer saya, kata Fuji karirnya semakin menjulang usai didapuk jadi pemeran utama dalam film bukan Cinderella dan Endornya melejit bukan hanya itu Fujiyanti mendapatkan banyak tawaran job meskipun demikian Fujiyanti tidak pernah lupa dengan tugasnya untuk menjaga keponakan tercintanya sudah nampak terlihat bahwa Tarik dan Fuji menjadi orang tua pengantin untuk Gala berali di berita kedua Tarik Halilintar dukung karir Fuji terkecuali satu ini adik bungsu mendian bibi ardiansyah Fujiyanti semakin serius mengembangkan sayapnya sebagai seorang publik figur bahkan dirinya digadang-gadangkan mengikuti jejak mendiang Vanessa Angel semakin gemilang dimulai dari banyak endorser brand ambasador untuk sejumlah produk hingga bintang tamu gelar wicara tak sampai disitu saja Fujiyanti juga digadangkan dan akan bermain di layar kaca sinetron bukan Cinderella di tengah karirnya yang kian cemerlang Fuji justru semakin kewalahan dalam mengatur waktu bahkan ia memilih kuliah selama 6 bulan namun, kesibukan Fuji faktor Tarik untuk tidak mendukung karirnya aku selalu mendukung dia kok kecuali ujar Tarik film utama kecuali kemarin, bukan Cinderella cemburu, kata Fuji Tarik rupanya membenarkan perkataan Fuji dirinya mengaku cemburu ketika Fuji sedang melakukan syuting film di tengah kesibukan Fuji sang ayah Haji Faisal berharap putri bungsunya tak terlena dengan kesibukannya saat ini mudah-mudahan si Fuji punya waktu untuk mendidik dan mengarahkan, tutur dia karena sebelumnya Fuji disebut sebagai orang tua pengganti untuk anak Vanessa dan Bibi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!